Selamat menikmati, kita bersyukur hari ini kita dalam kondisi yang baik dan sehat kita boleh datang kehadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Selamat menikmati, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat 22, Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat 22, kita membuka Alkitab kita, kita melihat bagian dari firman Tuhan ini, dan kita akan membacanya bersama. Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat 22, Ayat 13 bahasa Mandarin, ayat 14 bahasa Indonesia, kita bergantian membacanya hingga selesai. Dalam baik suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kepada Yohanes 3 ayat 13. Dan dalam tiga hari, aku akan mendirikannya kembali Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri Jadi, dia dari 10 tahun kembali Menteri menyatakan, dia berkata, 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 dia berkata Bapak, ibu, saudara, saudari, hari ini di abad 21 Bangsa-bangsa di Eropa dan di Amerika Banyak gedung-gedung gereja yang mega besar dan mewah telah merubah menjadi tempat objek wisata Dan gereja-gereja bersejarah telah ditutup Dan telah menjadi tempat hiburan dunia sekuler Bahkan ada, bukan saja demikian, bahkan ada gereja-gereja Tuhan telah menjadi tempat hiburan Tempat hiburan yang sangat rendah Tempat diskotik Dan bahkan ada gereja-gereja telah beralih fungsi menjadi tempat penyembahan agama orang lain seperti masjid Ketika kita melihat keadaan negara-negara di benua Amerika dan Eropa Bagaimana perasaan hati kita? Bagaimana perasaan hati kita? Tentu hati kita sangatlah sedih Dan mengapa perasaan hati kita? Bagaimana karena gereja sedemikian merosotnya Bagaimana gereja sedemikian merosotnya Dan gereja tertutupi terbungkus oleh budaya-budaya sekuler atau budaya duniawi Gereja menuju pada kondisi yang sangat merosot dan seperti tidak ada harapan lagi 2,000 tahun yang lalu Yesus di Yerusalem di Baik Allah juga mengalami hal yang sama hatinya sungguh sangat sedih melihat baik Allah tempat untuk beribadah menyembah dan berdoa telah menjadi satu tempat jual beli di sana dijual kambing lembu domba dan merpati dan tempat penuh karan uang ketika Tuhan melihat keadaan dia sangatlah marah Lalu dia mengadakan pembersihan secara besar-besaran di dalam Baik Allah Yesus mengambil semua kambing domba lembu dan merpati keluar dari Baik Allah dan dia menjengkel balikkan meja penukaran uang dan berkata kepada mereka dia katakan ambillah semuanya ini dari sini jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan mengapa Tuhan begitu sangat marahnya dan tindakannya adalah sangat keras dan kasar ada tiga hal alasan utama tiga hal alasan yang pertama ruang maha kudus adalah suatu tempat bagi imam besar masuk ke dalamnya satu tahun satu kali bagian yang kedua adalah ruang kudus adalah tempat para imam beribadah dan mempersembahkan korban dan bagian yang ketiga adalah halaman luar halaman dalam adalah tempat bagian di mana para kaum laki-laki yang dewasa untuk beribadah kepada Tuhan itu halaman dalam lalu bagian yang keempat adalah halaman luar adalah halaman di mana tempat para wanita bahkan untuk orang non-Yahudi beribadah kepada Tuhan tetapi para pemimpin agama Yahudi menjadikan halaman luar itu menjadi halaman di mana orang non-Yahudi beribadah adalah tempat satu-satunya bagi orang non-Yahudi untuk beribadah berdoa kepada Allah dan para pemimpin agama Yahudi menjadikan tempat itu tempat jual beli dan tempat itu seperti menjadi pasar yang ramai itu alasan pertama alasan kedua yang kedua adalah mereka mengganggu akan hak orang non-Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan orang Yahudi ini melupakan yaitu misi yang Allah berikan kepada mereka mereka melupakan misi dari Allah bahwa mereka orang Yahudi haruslah membawa orang-orang non-Yahudi berpaling kepada Allah tetapi sebaliknya pemimpin agama Yahudi menjadikan tempat orang beribadah bagi orang non-Yahudi menjadi tempat jual beli kita membayangkan bagaimana orang non-Yahudi itu dapat beribadah di satu kondisi yang sangat kotor sangat kacau dan sangat bau tentu hal ini adalah sangat serius mengganggu akan orang-orang yang datang untuk beribadah itu sangat mengganggu akan kekhususan orang-orang untuk datang beribadah dan merusak perasaan hati dan merusak segala suasana yang ada untuk beribadah kepada Allah oleh karena itu orang tindakan pemimpin agama Yahudi mereka telah menyingkirkan makna yang sesungguhnya baik Allah itu mereka melanggar hak orang non-Yahudi untuk beribadah kepada Allah ini alasan yang kedua mereka menjadikan tempat Ba'ela sarang penyamun nah,表面上 tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mencari uang mereka juga bisa mencari uang yaitu dengan baik Allah bisa menagih uang tagihan sewa terhadap penjual dan mereka mau menguasai, memonopoli pasar dan orang-orang yang datang ke Ba'ela orang-orang yang datang beribadah kepada Allah dan membawa ternak mereka dan mereka akan sangat berpilih-pilih terhadap ternak yang mereka bawa mereka akan mengkritik, mereka akan mengatakan ternak yang mereka bawa itu tidak layak sehingga ternak yang mereka bawa itu cacat tidak sesuai dengan standar dan tidak layak untuk dipersembahkan sehingga orang-orang Yahudi yang datang dan orang-orang lain yang datang untuk beribadah mereka harus kembali memberi ternak di halaman luar baik Allah dengan harga yang sangat tinggi selain itu penukaran uang juga merupakan satu transaksi yang sangat tidak adil, tidak seharusnya karena mereka menaikkan nilai tukar yang sangat tinggi mereka juga menaiki biaya administrasinya mereka terlihat bahwa mereka telah melakukan pemerasan berganda terhadap orang-orang yang datang untuk membayar wang tahunan baik Allah adalah tempat rumah doa bagi bangsa-bangsa dan para pemimpin agama ini telah menjadikan baik Allah ini satu tempat berkomplotan untuk melakukan hal yang tidak adil dalam mencari keuntungan seperti di Matthew 21 ayat 13 Yesus berkata kepada mereka ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun para pemimpin agama ini menjadikan baik Allah ini tempat jual beli mereka melanggar hak orang Yahudi untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan baik Allah itu sarang penyamun karena alasan itu Tuhan Yesus sangatlah marah dan menjadikan seluruh dan menyucikan seluruh baik Allah Yesus ini adalah untuk memperbaiki konsep baik Allah itu sendiri dan memulihkan kembali fungsi dari baik Allah dan membela hak orang non-Yahudi untuk berkesempatan beribadah kepada Allah tindakan Tuhan Yesus yang sangat marah itu juga menjadi satu hal yang terbuka bagi banyak orang untuk melihat bahwa dia tidak berkompromi dengan dosa kita melihat gereja kita pada saat ini dan orang-orang Kristen pada saat ini karena masa pandemi ini seluruh gereja termasuk gereja kita kita menutup pintu kita menutup pintu kita menghentikan kegiatan-kegiatan yang ada hingga hari ini hingga saat ini kita juga mengalami kesulitan untuk kembali mengadakan ibadah yang secara terbuka dan ibadah secara online sudah menjadi hal yang umum yang dilakukan di semua gereja gereja yang ada saat ini walaupun di Facebook YouTube atau Zoom baik di Facebook YouTube maupun di Zoom di satu kondisi yang sangat khusus masa pandemi ini kita menunjukkan kegiatan-kegiatan kita menunjukkan kegiatan-kegiatan adalah mendorong kita semua orang Kristen gereja adalah sekumpulan orang-orang kudus yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus gereja adalah orang-orang engkau dan saya setiap kita di dalam Yesus Kristus kita ditebus kita diselamatkan kita adalah gereja di dalam Alkitab di dalam Alkitab menyatakan hal ini di Alkitab 1 ayat 4 mencatat sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak berlaku bercacat dihadapannya Bita cinsu 2.5 你们 sebagai khusus yang dibuat menjadi suling dan menjadi sejati sejati Yesus Kristus menjadikan suing di kitab 1 Petrus 2 ayat 5 dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah di 2 Korintus 6 ayat 16a karena kita adalah baik dari Allah yang hidup di dalam Ephesus 2 ayat 22 tercatat di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh oleh karena itu gereja bukanlah menunjuk pada gedung atau bangunannya gereja gereja adalah orang-orang engkau dan saya orang-orang yang telah ditebus diselamatkan di dalam Yesus Kristus kita semua ini adalah gereja kita adalah tempat kita adalah tempat kediaman Allah yang hidup yaitu Allah yang hidup tinggal di dalam diri kita itu adalah gereja kita adalah gereja kita mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Allah satu hubungan yang sangat intim dan hubungan yang bersatu karena dia tinggal di dalam kita dia adalah Allah kita dan kita adalah orang yang dia kasihi dia pencipta kita dan kita adalah orang manusia yang diciptakannya dia adalah jurus selamat kita dan kita adalah orang yang diselamatkan dia di dalam kita sekarang masalah kita tinggal di dalam dia selamanya dia di dalam kita dan apakah kita tinggal di dalam dia kalau kita tinggal di dalam Tuhan maka kita akan menghidupi satu kehidupan yang menyembah dan berdoa kepada Allah kita akan menjadikan satu kehidupan atau gaya hidup yang berdoa dan menyembah seringkali kita sangat kita mempunyai kesalahpahaman terhadap ibadah dan doa lalu kita memandang sangatlah sempit akan arti ibadah dan berdoa itu kita merasa bahwa kita telah datang di rumah Tuhan kita memuji Tuhan kita membaca firman Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan kita memberi persembahan dalam satu dua jam itulah ibadah dan selebihnya bukanlah ibadah dan kita mempunyai konsep yang salah tentang berdoa kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri atau kita telah mengikuti persekutuan doa maka itu sudah selesai kita telah melakukan bagian kita sebagai seorang Kristen kita merasa kita dihadapan Tuhan hanya ada di gereja saja dan hari-hari yang lain di tempat-tempat yang lain Tuhan seakan tidak ada atau jauh seperti seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan kita perbuat bapak ibu saudara saudari apakah itu ibadah yaitu setiap kita seluruh totalitas hidup kita seluruh pemikiran kita perasaan kita seluruh kehendak kita dan tubuh kita dan kita merespon apa yang kita katakan kepada Allah apa yang kita perbuat kepada Allah apa yang Tuhan katakan kepada kita dan apa yang Tuhan perbuat kepada kita kita berdoa luar biaya dan kita berdoa aku akan mengatakan kepada Allah dan kita berdoa dan kita berdoa dan ini dan kita benar Dan terhadap apa yang Tuhan katakan dan perbuat, kita meresponinya. Dan suatu respon kita adalah dengan sikap kita taat. Dan respon kita, kita menghadap dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Kita membawa satu sikap, hormat, taat, takut. Ada lain kata lagi adalah mencium. Kata lain dari beribadah itu mencium. Mencium maksudnya seperti seorang hamba mencium tangan Tuhan yang dia kasihi. Dan seperti seekor anjing yang mencium tangan pemiliknya. Kita yang memelihara anjing, kita akan mengerti keadaan ini. Terhadap orang yang dia tidak kenal, yang ada di hadapannya, dia akan terus menggonggongi orang itu. Tetapi terhadap pemiliknya, dia akan menggoyangkan ekornya dan mencium tuannya, pemiliknya. Ini berarti ada hubungan yang erat. Beribadah memiliki makna yang seperti demikian. Yaitu kita memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Allah. Nah, kita di rumah Tuhan, kita beribadah kepada Allah. Atau kita beribadah secara online di layar. Nah, seperti kita beribadah di rumah atau secara online, apakah kita juga memiliki hubungan yang erat dengan Allah? Di dalam ibadah itu, apakah kita memiliki satu kerinduan, satu keinginan yang sangat besar menanti Allah? Ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan. Setiap minggu kita datang kehadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita yang di rumah, apakah kita membawa satu kerinduan yang sangat dalam menanti menunggu akan Allah? Atau kita juga ingin merindukan hubungan yang erat dan intim dengan Allah? Ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan. Ibadah bukanlah hanya pada kita di gereja atau di rumah dalam satu dua jam. Itu dikatakan ibadah. Ibadah adalah keseluruhan totalitas diri kita. Seluruh perkataan Allah, seluruh perbuatan Allah, kita meresponinya. Jadi,亲爱an teman-teman, Ibadah bukanlah berada di gereja atau ibadah satu dua jam saja. Ibadah adalah keseluruhan totalitas diri kita. Ibadah itu adalah totalitas seluruh kehidupan kita Setiap menit, setiap detik Kita selalu beribadah kepadanya Ibadah bukanlah hanya terbatas pada kita Memuji, menyanyi, menarik dan memainkan segala alat musik Itu hal yang disukai oleh Allah Tetapi kita harus lebih lagi mengerti arti yang sebenarnya dari ibadah Ibadah adalah di dalam seluruh kehidupan kita yang kita jalani Kita ada hubungan yang erat dan intim dengan Allah Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat Adalah saya lakukan, kita lakukan hanya untuk Allah Adalah hanya untuk memuliakan Allah Itulah ibadah dihadapan Allah Ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan Itu adalah ibadah Kita membesuk orang-orang yang sedang sakit Kita berdoa bagi mereka Itu adalah ibadah Kita juga harus melakukan dengan penuh tanggung jawab Itu adalah ibadah Kita melayani keluarga kita Dan melayani keluarga anggota keluarga kita Itu juga adalah ibadah Kita menghormati, menghargai orang tua kita Itu adalah ibadah Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat Adalah untuk menghidupkan Allah Dan memuliakan Allah Itu adalah ibadah Karena itu di dalam setiap hari-hari kita Kita menjadikan diri kita Baik Allah yang beribadah Karena Allah yang kekal Yang hidup itu tinggal di dalam kita Seluruh hidup kita Kita harus menghidupkan Allah Adalah tempat kediaman Allah Di dalam diri kita Yang kedua adalah rumah doa Tuhan mengatakan Baikku adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa Baikku adalah tempat rumah doa bagi bangsa-bangsa Inilah kehendak hati Allah Tuhan mau setiap kita yang telah ditebus di dalamnya Seluruh kehidupan kita adalah Menjadi tempat rumah doa bagi bangsa-bangsa Kita berdoa bagi suku-suku yang belum terjangkau Kita berdoa bagi mereka Kita berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan Atau berdoa untuk saudara family kita Berdoa bukan saja di dalam persekutuan doa kita Berdoa itu sudah selesai Tapi seluruh totalitas kehidupan kita Kita harus menjadikan rumah doa bagi bangsa-bangsa Terhadap ibadah terhadap doa Adakah menjadi satu gaya hidup kita dalam kehidupan Bapak ibu saudara saudari Kalau kita hanya memikirkan diri kita Dan kita hanya memperhatikan kebutuhan hidup kita saja Kita hanya mengatakan bahwa kita telah diselamatkan Kita telah diberkati Kita telah diperkenankan Allah Kita tidak lagi memperhatikan kebutuhan orang lain Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi Pemimpin agama Yahudi pada masa itu Para pemimpin agama pada masa itu Begitu egois, begitu mementingkan diri Karena keinginannya, pemikirannya sendiri Dia melalaikan fungsi dari baik Allah Dan mereka melalaikan akan misi yang Tuhan berikan kepada mereka Mereka merendahkan, melanggar hak orang non-Yahudi beribadah kepada Allah Karena itu Bapak ibu saudara saudari Janganlah kita dalam hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain Kita akan seperti orang pemimpin Yahudi pada masa itu Mereka melanggar Mengganggu akan orang non-Yahudi beribadah kepada Allah Keadaan ini Tuhan Yesus mengecam mereka Oleh karena itu kita memohon Tuhan menolong kita Sehingga kita mengerti isi hati Tuhan Sehingga seluruh kehidupan kita dapat menghidupi Bahwa kita adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa Dan seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan hati Allah Dan seluruh kehidupan kita sehari-hari Kita boleh melihat orang lain melihat kita Atau lingkungan kita melihat kita Bahwa kita adalah Kita adalah anak Allah Kita adalah umat Allah Tidak adalah sama dengan yang lain Orang lain melihat adalah kemuliaan Allah di dalam diri kita Orang lain dapat melihat kita adanya kasih Allah Dari diri kita orang lain melihat kekudusan Allah Sehingga kita dapat memimpin orang lain Untuk berbalik kembali kepada Allah Seperti Tuhan mau orang Yahudi ini Membawa orang non-Yahudi kembali kepada Allah Oleh karena itu adalah setiap kita Tidak terkecuali setiap kita Haruslah membawa banyak orang atau lingkungan kita Sekitar kita kepada Tuhan Ini adalah tanggung jawab kita Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen Seberapa lama engkau percaya menjadi orang Kristen Ataukah engkau baru menjadi orang Kristen dan percaya Tuhan Apakah engkau telah dewasa Engkau dewasa Engkau anak muda atau anak-anak Kita semua mempunyai tanggung jawab ini Itu memimpin orang berbalik kembali kepada Allah 有一天神将会向我们 我们又必须要在神面前交代 Karena kita harus mempertanggung jawabannya dihadapan Allah Itu adalah yang pertama Yang kedua adalah kita membutuhkan firman Allah Untuk membimbing hidup kita Di ayat yang kedua puluh dua di Yohanes pasal dua Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Dan mereka pun percayalah akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Ketika Yesus membersihkan baik suci Murid-murid tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Terhadap perkataan Yesus Murid-muridnya juga tidak mengerti Walaupun mereka tidak mengerti saat itu Tapi mereka tetap menyimpannya di dalam hati I至于 di圣经告诉我们 当 Yesus重死 di复活之后 这一半的 mentu 他们就想起了 之前所发生的事 Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian Maka murid-muridnya teringat akan hal itu Kemudian murid-muridnya teringat Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Lalu mereka percaya kepada kitab suci Dan perkataan yang dikatakan oleh Yesus Hari ini kita membaca Alkitab Ada bagian-bagian yang kita tidak mengerti Janganlah kita berhenti membacaNya Teruslah kita terus membacaNya Teruslah terus membacaNya Roh Allah akan menonton kita Pada suatu saat kita dapat mengerti Seperti para murid-murid Tuhan Yesus juga Mereka menjadi teringat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Begitu pentingnya firman Tuhan Firmant Tuhan adalah makanan rohani Bagi orang Kristen Janganlah kita melalaikannya Dan janganlah kita merendahkan firman Tuhan Si篇 119篇告诉我们 Di Masmur 119篇 Nah,我们都知道 Si篇 119篇 Si圣经中 Si最长的一篇 Adalah satu pasal yang terpanjang di dalam Alkitab Just公有 176节 Ada totalnya ada 176 ayat Dan di antara 176 ini Ada 172 ayat Berbicara membahas tentang firman Allah Dengan kata-kata yang berbeda Menggambarkan itu firman Allah Boleh dikatakan bahwa Sikap pemasmur ini Begitu menyukai firman Allah Begitu mencintai firman Allah Dan begitu merindukan firman Allah Bahkan dia menuruti firman Allah Biarlah kita juga mempunyai Keinginan hati yang seperti demikian Kita menyukai firman Allah Kita merindukan firman Allah Bahkan kita menuruti firman Allah Seorang penafsir yang terkenal Mikiu Henry Berkata bahwa manusia semakin mencintai firman Allah Maka dia akan semakin bertumbuh di dalam anugerahnya Manusia semakin mencintai firman Allah Maka dia akan semakin bertumbuh di dalam anugerahnya Karena itu bapak ibu saudara saudari Begitu kita ingin anugerah Allah Tetapi kita sering melalaikan diri kita Bila kita bertekad untuk menyukai firman Tuhan Saya ingin menuruti firman Tuhan Dan firman Tuhan menjadi satu dasar dalam kehidupan kita Dan menjadi satu prinsip di dalam kehidupan kita Selain firman Allah Kita membutuhkan roh Allah Untuk memahami firman Allah Ruh Allah itu bagaikan seorang guru Dia akan membimbing kita Dia akan mengajari kita Dan kita bisa mengerti akan kebenaran firmannya Bahkan dapat mengoresi hati kita Sehingga hari demi hari yang kita lewati Tuhan dapat membentuk kita Dan hidup kita bisa serupa dengan Kristus Inilah arti hidup kita Arti hidup kita adalah hidup bagi dia Yaitu serupa dengan dia Memuliakan dia Jadi亲爱的弟兄姐妹 Dari hari ini bagi firman Tuhan itu Kembali mengingatkan kita Bahwa setiap kita Saya Engkau Dia Baik kita yang di gereja Ataupun saudara-saudari yang ada di rumah Kita adalah gereja Tepat kediaman Allah yang hidup di dalam diri kita Kediaman roh Allah tinggal di dalam diri kita Maka kita harus menjadikan dan menghidupkan rumah Allah ini Kita menjadikan rumah doa Beribadah dan berdoa menjadi lifestyle hidup kita Kita mau firman Allah Roh Allah menerangi hidup kita Sehingga kita menyenangkan hati Allah Dan diberkati oleh Allah Amin Amin